Balik informasi lain pasca viralnya video orang tua siswi yang memproteskan anaknya tinggal kelas di SMA Negeri 8 Medan di Sedik, Sumatera Utara menggelar pertemuan dengan kepala sekolah dan beberapa pihak lainnya di hari minggu kemarin. Sedik meminta sekolah untuk meninjau ulang siswi yang tinggal kelas karena siswi itu memiliki prestasi dan berkelakuan baik. Dinas Pendidikan telah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan sejumlah guru pada hari minggu kemarin. Menurut kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan menyampaikan ketidaklulusan dari siswi itu murni karena absen dan tidak terkait laporan orang tua siswi tentang pungli dan korupsi di sekolah itu. Namun saat proses pembinaan Basri melihat ada sejumlah tindakan yang tidak dilakukan pihak sekolah seperti surat yang tidak diberikan kepada orang tua siswi terkait sejumlah absen yang terjadi. Sehingga tidak diketahui sebab siswi itu kenapa tidak hadir. Selain itu, Sedik melihat bahwa ternyata siswi itu memiliki nilai kelakuan yang baik dan kemampuan belajar yang juga baik. Sehingga kalau hanya alasan absen tidak bisa membuat anak itu langsung tinggal kelas. Pertama memang kepala sekolah mengklarifikasi menurut pengakuan beliau tidak ada hubungan antara laporan orang tua ke polda dengan anaknya tidak naik kelas atau tinggal kelas. Memang benar laporan itu ada, ke kami pun ada laporan, ke inspektoran pun ada dan ke polda pun ada laporan orang tua yang bernama Coki untuk melaporan. Tapi di dinas dulu pas waktu ibu ini diperiksa bos, diriksus, jadi ya kita pikir itu sekaligus nanti ditindaklanjuti oleh tim inspektoran. Jadi memang di satu sisi laporan itu benar adanya, kemudian kalau kita tanya kaitannya ada nggak dengan ditinggal kelasnya anaknya, anak Pak Coki ini? Ya kepala sekolah mengakui tidak ada. Ini murni Pak, apa namanya, rapat Dewan Guru. Sebelumnya orang tua siswa SMA Negeri 8 Medan mengamuk lantara anaknya tinggal kelas. Dirinya curiga anaknya tidak naik kelas karena pernah melaporkan praktik korupsi kepala sekolah. Coki Indra mengatakan anaknya tinggal kelas karena masalah absensi. Coki menyebutkan alasan itu tidak masuk akal karena ketidakhadiran anaknya di kelas masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Menteri Pendidikan, yakni 25%. Coki menduga hal ini adanya sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke polisi beberapa waktu lalu. Saya laporkan kepala sekolah ini kan, karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Ya, dilanggar kepala sekolah. Saya sudah melaporkan kepada istasi terkait Kepolda Sumut. Pertama, saya nggak mau melalui jalur hukum, Pak. Saya ambil istasi terkait, dinas, seluruhnya ke kuburnuran. Saya laporkan, tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya, jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Kepolda. Dugaan? Korupsi dan penghutan liar. Berapa sih, Pak? Ketitar 1,8. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalat kompas TV Jenny Sihombing di Medan Sumatera Utara. Jenny, hingga saat ini apakah pihak keluarga dari siswi ini telah melakukan upaya hukum terkait dengan tindakan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswi tersebut tidak like untuk naik kelas? Baik, Juno dan Saudara, sebelumnya memang sempat viral video orang tua yang protes terhadap sekolah SMA Negeri 8 Medan terkait anaknya yang dinyatakan tidak naik kelas. Dan hingga saat ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara masih terus menindaklanjuti terkait kasus ini sendiri. Dan sebelumnya orang tua siswa ini memang sempat menyatakan bahwa anaknya ini memiliki perilaku yang baik dan juga nilai yang bagus, namun tidak naik kelas lantaran absensi yang kurang dari 90%. Dan ini juga berdasarkan peraturan internal dari pihak sekolahnya. Namun sempat beredar isu juga bahwa anak tersebut ini dinyatakan tidak naik kelas karena orang tua siswa yang sebelumnya sempat melaporkan pihak sekolah. Dan Saudara ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait masalah di SMA Negeri 8 Medan sendiri, sudah ada bersama saya Kabit SMA Dinas langsung saja, Pak ini selamat siang, Pak ini sebenarnya boleh diceritakan, sebenarnya bagaimana peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 8 Medan ini sendiri? Ya, selamat siang, terima kasih. Pertama mungkin kami sampaikan viralnya tidak naik kelas atas nama siswa maulija di SMA Negeri 8 Medan, kemarin itu kami mendapatkan informasi di sore hari, ada teman-teman wartawan yang menyampaikan ada dugaan tidak naik kelas akibat dari orang tua siswa tersebut melaporkan kepala sekolah ke apara pendegak hukum. Kemudian langkah itu kami melaporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ins. Abdul Haris Lubis, kami sampaikan dan informasi disampaikan Pak Haris, besok harus dicek, walaupun hari Minggu cross-check ke lapangan, dipanggil Kepala Sekolah ke sekolah. Karena memang di hari Minggu Kepala Sekolah dalam kondisi beribadah di pagi hari, kami minta pertemuan di pukul 14.00. Saya bersama dengan kasih SMA, Capdis Wilayah 1, mengkompirmasi ke Ibu Kepala Sekolah terkait dengan perihal kebenaran informasi yang berkembang. Sejujurnya dijelaskan Kepala Sekolah, dari kurikulum kami tanyakan, ternyata SMA Negeri 8 khusus kelas 11, khususnya menggunakan kurikulum 13, khusus untuk kelas 10, menggunakan kurikulum Merdeka, IKM. Jadi kami kompirmasi, apakah memang syarat itu dijadikan untuk tidak naik kelas atas nama siswa tersebut. Disampaikan oleh Kepala Sekolah, ada tiga kriteria. Yang pertama adalah sikap. Sesungguhnya ketika kami cek sikapnya, dirapot, baik semua. Kemudian nilainya tunda semua. Kemudian yang mengganjal ada satu, absensi tanpa keterangan daripada siswa tersebut ada 34 hari. Sesungguhnya aturan dibuat oleh sekolah, mengacu pada Pemendikbud 23 tahun 2016, bahwasannya kriteria itu diserahkan ke sekolah. Berdasarkan itulah disampaikan oleh sekolah, 90% tidak hadir maka dikategorikan tidak naik kelas. Pak, ini saya mau nanya, kira-kira untuk dari pihak sekolahnya sendiri, kalau memang ada kesalahan ini, apakah ada sansi yang nantinya bakal diberikan kepada pihak sekolahnya sendiri, Pak? Dari pihak Kepala Sekolahnya? Ya, pastinya kami melihat prosedur. Walaupun memang kami sudah mempertanyakan ke Guru BK, kemudian ke Kepala Sekolah, perihal prosedur. Memang yang bersangkutan pernah dipanggil dua kali, 7 September 2023 dan 11 Juni 2024. Karena agak lemah di bidang itu, maka kami rekomendasikan, harusnya ketika ada pembinaan, tidak boleh dibiarkan seterusnya siswa itu 34 hari itu tidak hadir. Harusnya perlu dipanggil, dikasih peringatan di SP1, SP2 atau diberi peringatan yang tentunya membimbing, mendidik, agar si anak tidak lagi absen ketika di jam sekolah. Makanya itu menjadi penting kami kemarin hadir di situ, mengkompirmasi itu. Dan saya sampaikan ke Kepala Sekolah, rekomendasi kita dalam pertemuan itu seharusnya dengan kondisi seperti ini, karena anak dalam pelajaran tidak bermasalah, kemudian dalam sikap juga tidak masalah sesuai dengan pembinaan itu, maka kita minta akan kemarin harus ini dipertimbangkan untuk dikaji ulang atau ditinjau ulang. Karena apa? Penentuan kenaikan kelas itu di satuan pendidikan. Dinas pendidikan pastinya, saya sudah diperintahkan Pak Kadis tadi, agar hari ini menyiapkan nota dinas untuk meninjau kembali tentang keputusan yang sudah diambil di padarapat Dewan Guru tersebut. Karena dianggap kemarin itu berdasarkan klarifikasi dari Kepala Sekolah, menurut kami dengan kasih, sesungguhnya itu tidak terlalu sangat, apa kali, artinya tidak terlalu sangat, prinsip kali. Dan itu masih bisa dibimbing, dibina, mungkin dengan membuat perjanjian-perjanjian. Oke, Pak, berarti ini kalau dari penjelasan Pak, berarti ini sebenarnya masih ada kesempatan nih si anak ini nantinya bisa naik kelas lagi begitu? Ya, harapan kita ditinjau ulang oleh satuan pendidikan, oleh Kepala Sekolah dengan pastinya harus dengan rapat Dewan Guru. Kenapa? Karena takut kita nanti secara psikologi anak ini merasa tuntas pelajarannya, kemudian hanya masalah absen. Yang pastinya tadi saya sampaikan tadi, ada memang kelemahan pembinaan yang kurang, sehingga masih perlu mungkin untuk dipertimbangkan lah. Masih banyak yang lainnya mungkin yang tidak seperti itu bisa dipertimbangkan. Karena keputusan mendidik, bukan keputusan menghukum, itu yang paling penting. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saudara itu dia tadi penjelasan dari Kabit SMA, Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dan memang video yang viral ini sendiri, maksudnya setelah video ini, setelah beredarnya video viral ini sendiri, memang hingga saat ini Dinas Pendidikan juga masih berupaya meminta pihak sekolah untuk kembali melakukan peninjauan ulang terkait siswa yang tinggal kelas, karena masih memiliki prestasi dan juga nilai yang baik. Kembali ke Anda, Juno. Terima kasih rekan Jenny Sihombing dari Medan Sumatera Utara atas laporan lengkap Anda.